Oke, saya rekod ya. Ini, coba perhatikan. Kalau nggak ngerti, coba perhatikan. Ini adalah 105. 105 itu adalah apa? Disebut apa ini? Sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga. Sudut EBC adalah sudut apa? Sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga. APE. Jadi, bagaimana? Sudut luar segitiga itu gimana? Rumusnya kemarin. Sudut luar segitiga adalah Adalah dibuka dulu kalau lupa. Halo sayang. Adalah Adalah Jumlah sudut-sudut Dalamnya Yang bukan sudut pelurusnya. Ini bukan. Artinya bagaimana? Jadi, jumlahnya ini sama dengan ini. Ya kan? Berarti gimana? Ini misalnya saya berit X. Jadi apa? 50 ditambah X Sama dengan 105 derajat. Jangan lupa, nak. Jadi X-nya berapa? X-nya adalah 105 derajat Dikurangi 50. Berapa kira-kira? 55 ya? Ya. Betul? Ya benar. Sekarang yang ditanya adalah Sudut AED Sudut AED Ditanya. Berapa sudut AED? AED Bapak Teori yang kemarin Adalah gimana? Jumlah garis terjajar Dipotong oleh garis lain Katanya huruf Z Maka ini Sama dengan Ini 55 berarti itu di Sama dengan 55 Berarti Oke Sekarang kamu tulis Kalau sudah Sekarang Sudah belum? Terima 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 Sudut Dalam Seberangan Terima Oke Ya kalau sudah Saya ganti Sudah ya? Bagas sudah? Sudah Pak Oke sekarang Saya ganti gini Masih Masih Bisa Tidak Sudah Sudah Terima Ini sudut Segitiga A B C Terus J nya disini Ini Ini adalah Ini adalah 2X Plus 10 derajat Tapi Segitiga ini Adalah Segitiga sama Kaki Dan ini Adalah 3X Berapa Sudut Sudut Besarnya ACB ACB Berapa Sudut ACB Besar Sudut ACB Besar ACB Besar Sudut ACB Hampir Sama Dengan Kayak Tadi Hampir Sama Dengan Kayak Tadi Gimana Gimana Sayang Oke Coba Perhatikan Ini Nyarinya Yang mana Pak Kenapa Nyari Apa Yang nyari X nya Ya Sebelum Mencari Sudut ACB Maka Dicari X nya Dulu AC Sudut ACB Sudut Itu ini ACB Berarti Ini Langkah pertama Gimana Gimana Hitung Yang Sudut Yang 2X Tambah 10 Langkah pertama Gimana Langkah Pertamanya Gimana Coba Lihat Langkah Pertamanya Adalah Lihat Z nya Z Z Z Urut Z nya Mana Z Ini Dan A, B, C. Sudah temukan. Berarti kalau ini 2X plus 10. Yang di dalam juga sama. Yang di dalam juga sama. Betul. X plus 10. Oke. Ngerti ya? Oke. Saya tulis di sini. Ini 2X plus 10. Oke. Terus. Ini adalah segitiga sama kaki. Artinya bagaimana? Sudut-sudut kakinya. Segitiga sama kaki. Maka sudut-sudut kakinya sama besar. Sama besar. Jadi kalau ini 2X plus 10. Maka ini adalah 2X plus 10. Jadi sudut berapa? Sudut C, A, B. Itu adalah 2X plus 10. Oke. Sekarang langkah ini langkah pertama. Langkah pertama yang ini ya. Langkah pertama. Ini langkah kedua. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah berpelurus. Coba yang mana yang berpelurus. Bagaimana yang berpelurus. Ayo. 3X. Ya. 3X. Halo, Bagas. Ya, Pak. Kamu hilang. 3X dengan mana? Kan berpelurus itu. Ini kan namanya pelurus. Maka ini berpelurus. 3X dengan 2X plus 10. Oke. Ngerti ya? Jadi. 3X ditambah 2X plus 10. Sama dengan berpelurus. Kalau berpelurus berapa derajat? Kalau sudut lurus. Sudut lurus berapa derajat? 180. Pinter. 180. Kita tambahkan sekarang. 3X ditambah 2X. 10-nya dipindah ke sana. Sama dengan 180. Jadi kurangnya 10. Pinter. 3X sama 2X. Variable-nya sama kan? Ya. Jadi bagaimana? Ditambah berarti jadi 5X. Iya. 5X. Jadi ini 170. 10. X-nya berapa? Ayo X-nya berapa, sayang. 170 dibagi 5. Sama dengan berapa? 3. 10. 4. Betul? Iya. Oke. Ketemu X, maka kita masukkan ke dalam keempat. 2X plus 10. Jadi sama dengan berapa? 2 kali 34. Ya. Ya, ditambah 10. Ditambah 10. Berapa? Ini sudut apa? Sudut A ya. Atau sudut B. Berapa? 78 total. 78. ditambah 10. Sama dengan berapa? 34 kali 2. Jadi sama dengan berapa? 8, 10. 68. Ya. 34 kali 2. 68. 68. Kamu katanya 78. 68. 68 mah hasil total. Oke. Siap. 68 tambah 10 adalah 78. Ini ya. Oke. Sekarang saya tulis di sini. Ini adalah 78. Maka ini 78. Ya. Maka sudut C sudah tahu kan? Jadi sudut langkah 5. Sudut A, C, B adalah berapa? Jumlah sudut dalam segitiga adalah? 28. Hah? 28. Berapa? Tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Kejelapan. Tidak. Jumlah. Pertanyaan saya. Jumlah sudut dalam. Jumlah sudut dalam segitiga adalah? Baik. Sudut A, C, B. Ditambah sudut A. Ditambah sudut B. Sama dengan? Bagaimana sih? Gila. Perincapan dulu. 180. Kalau jumlah sudut dalam segitiga. Ya. 180. Sekarang berapa? Sudut A, C, B-nya ketemu kan? Sudut A, C, B. Ditambah 78. Ditambah 8. Sama dengan 180. Jadi sudut A, C, B-nya berapa? 78. Sama dengan 78 berapa? 156. 156. Sama dengan 180. Jadi sudut A, C, B-nya berapa? 24. 180. dikurangi. Ini 156. Sama dengan berapa? 24. 24. So, ditulis. Jadi ada 5 langkah. Langkah pertama adalah ini. Langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah kelima. So, ditulis. Dan berwaktu tiga menit. Selamat menit. Selamat menit. kalau gak ngerti boleh bertanya di record kenapa di record kan mana-mana di record kenapa di record entah tak kerasin suaranya kalau kurang kerasin volumenya di kerasin oke apa komen di record ya saya apa tuh rekam jadi bisa aku laporkan kamu serius gaknya oke supaya kamu kalau serius dapat miliknya bagus sama aja pak ini juga kita belum dibagiin ulangannya kemarin udah semangat kita belajar semakin mati udah selesai bagas udah udah pak ada pertanyaan eh gak ada aman 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 oke saya hapus ya kalau aman ya ada pertanyaan ini ini kalau ini kalau menghapus langsung serat habis gitu gimana ya ini oke sekarang sudah ngerti kan yang ini sekarang saya lompatin yang agak lebih lebih sederhana atau sebanding dengan yang ini ini ada layang-layang kamu udah diajarin layang-layang belum? belum oke trapezium aja ya trapezium kan di waktu SD SD aku gak tau trapezium ini oke ini terapi trapezium trapezium ini adalah mempunyai sudut-sudut 54 kalau trapezium kan berarti ada garis yang secacarnya ya ini sudutnya 54 dan ini adalah 79 trapeziumnya itu saya pakai P P Q R S ya jadi maka besar sudut R sudut R ditanyakan dan sudut S berapa? gampang kan? sudut R berapa? sudut S berapa? gampang kalau kamu mengerti pasti gampang ayo ini ada garis jajar ingat garis jajar dipotong oleh garis lain maka ini dan ini disebut apa? bertolak belakang kok bertolak belakang berhadap ya berhadapan dalam berhadapan ya ya kalau berhadapan ini bagaimana? jumlahnya adalah sudut sama jumlah sudutnya sama kalau berhadapan misalnya ini kecil ini besar kok jumlahnya adalah sama dengan ini tambah ini ini tambah ini adalah jumlahnya adalah sama dengan 180 kenapa kalau 180? karena ini dan ini kan sehadap ya kalau sehadap berarti gimana? sama ya kan? kalau ini 79 maka ini 7 ya maka ini adalah 180 jadi sudut S adalah berapa? 100 1 10 dikurangi 7 9 sama dengan 100 1 sudut R sama sudut R sudut R dua garis sejajar dipotong oleh garis lain kalau ini 5 4 maka sudut R sama dengan ini kan berhadapan ya 180 180 digurangi 50 4 sama dengan berapa? 120 terima kasih Sudah? Sudah Pak Aku sudah Oke Sekarang Sekarang adalah yang mirip Tapi Dengan ada aljabarnya Nah kita bukan Pitagoras Pak Mau Pitagoras lagi? Ya boleh lah Pitagoras lagi lebih gampang Triple Pitagoras aja Pak Yang masih di belajar Sekitiga kan kita mau Belajar sekitiga Oke kalau Pitagoras ini misalnya gini Coba perhatikan Pitagoras Ingat Pitagoras ini ada Kita ingatin dulu Ya Pitagoras itu gimana? Teori Pitagoras Masih ingat? A Ini C Maka Maka Teori Pitagorasnya apa? A tambah B Ah salah ayo Ah Kok lupa sih? Teorema Pitagoras A tambah B kuadrat sama dengan A C kuadrat Salah Ininya ditulis disini gitu Hah? Bukan Pitagoras kalau itu Ini nih Ini kalau kamu Ini Ada suatu sekitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat Ah betul Sisi miring kuadrat Sisi miringnya mana? CB BC BC kuadrat Sama dengan BC kuadrat Oh iya BC kuadrat Sama dengan Ehm Kenapa lupa sih? A C A C A C kuadrat dulu Sama B BK BK Oh iya beda ya Oke Berarti ya Kalau di sudut ini adalah A Ini B Di hadapannya A besar adalah A kecil Di hadapannya B kecil Di hadapannya C besar adalah C ke Kekil Atau kamu tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat Gitu Atau A sama dengan akar dari B plus B kuadrat plus C kuadrat Ditulis dulu Oke ngerti? Tidak 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 Oke Sekarang Ini tolong Ada Saya coba Kalau ada Sekitiga Eh Kok gini sih? Eh Tidak Tidak Kalau A-nya itu sama dengan 5 B-nya adalah Sama dengan 4 Maka C-nya sama dengan 3 Apa itu? Itu yang pertama Yang kedua apa? Yang kedua itu 13 13, 5, 12 Ya 13, 5, 12 Oke Sekarang saya Buatkan soal Dari yang Kedua ini Ini ada Kalau 20 berapa? Yang ada 20-nya Ada nggak? 20 Itu 20, 21, 29 Ya Iya Pak Betul? Betul Ini 20, 21, 29 Betul? Ini yang keberapa ini? Yang ke-4 Yang ketiga Yang ketiga Dua Kedua Ketiga apa? Ketiga itu Oh iya Ketiga sama 17 Kedua Ketiga sama 17, 15, 8 15, 8 15 berapa? 17, 15, 8 Hati-hati ya Terus Yang ke-5 Yang ke-5 Itu 7, 24 25 2, 4, 25 Terus Yang pertama tadi 3, 4 Ini apa Nah kalau sekarang Aku punya Segitiga Seperti ini Wow Kalau buat garis Kencet shift Pak Ambil pencet shift Pencet shift 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 Oh shift Pakai shift ini Ya Masih lurus itu Kelamaan Gak usah dipakai gitu Gak bisa Ya Lah Susah malahan Ini aja langsung lurus Set Tuh Nyong dah Coba Sudah 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 Ini adalah 20 Ini garisnya mana Ini 20 Bagus Kamu nyoret-nyoret Ini tuh Pakai shift rapi Iya Itu kalau Pakai shift Juga pakai Rapi Lebih rapi Jadi 20 Bentar Kan Buat Soal Baru Iya kan A B B D Serapa Panjang B C Hmm Dan Dari Luas Segi Tiga A C Ini D A B D D Ini D Ini D A A Mace D A A Kenapa A A A A A Susah Untuk gini. Gas. Halo, apa? Apa? Yang bedenya, berarti kita harus cari yang bedenya dulu kan? Apanya? Cari garis, cari... Berapa panjang yang bedenya, kan? Bede. Dulu boleh. Gimana ini caranya? Iya, Sok. Bentar. Aku nggak ngerti sih, kalau udah dapet itu, lebih bisa itu. Bedenya, oke. Bedenya itu. Bedenya berapa? Iya, bedanya berapa? Untuk sampingnya bukan benar-benar lurus. Coba. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Iya. Berapa? Kalau perhatikan ini berapa? Selak ya, Mbak-Papak. Yuk. Bedenya 12 bukan, Mbak? 12. Bagaimana? Dapetnya gimana? 20 didapat dari 5 kali 4, kalau 4 dapat kari 4 kali 4, berarti 3-nya kali 4, 12. Oh iya, benar. Iya, benar 12. Iya juga. 12 bisa sih. Iya, iya. 6. 12 bukan? Mbak, tanggalnya 12. Oke, 12 itu berapa? 12 itu dari mana? 12. Kalau aku caranya, Pak, itu lihat dari 20. 20-nya dapat dari 5 kali 4, 16-nya dapat dari 4 kali 4. Jadi sisa 3 dong. 3-nya dikali 4, 12. Iya, betul. Betul, ya. Kali 4. Oke. Terus? Oke, B dari 12. B, C, N, N. B, C-nya berarti X dulu. X bukan B, C-nya. X di. B, C-nya 5. Iya, pilih. Ini dong. B, C-nya 5. Oh iya, 12, 13, 15. Benar. Aku lihat yang sudah sini. Merti ya? Oke, 13, 5, 12. Benar, ya ini. Ingat ini. Sekarang, bukan triple Pitagoras doang ya. Tapi digabung dengan Pitagoras. Ya, tadi kan triple Pitagoras doang. Eh, luasnya tadi berapa? Belum. Luasnya berapa? Ayo. Luasnya berapa? Wih, luas segitiga. Ini 20, ini 16, ini 12, ini 13, ini 5. Berapa luas segitiga? Luas segitiga dong. Segitiga siku-siku kan. A, B, D, A, B, D. Yuk, A, C, D. A, B, D. A, C, D. A, C, B, A, C, D. Hah? A, C, D gimana itu? Itu sama? Itu segitiga apa, Pak? A, C, D. Segitiga apa? A, ini loh. A, C, D. Segitiga biasa. Satu. Segitiga random atau segitiga sembarang? Satu per dua dikali 16 tambah 5 berapa? Satu. Satu per dua dikali 21 dikali tingginya 12. Iya. Dari berapa? 16 tambah 6. Kok 12, Pak? 21, Pak. 16 tambah 5. Eh. Sabar. Kamu harus tes kenapa, ya? 16 tambah. 16 tambah 5, kan, ya? Iya. 21 itu, Bapak, nulisnya 12. Ini 21, gitu? Nulisnya, eh, 21-nya di atas, Len. Kan dikali, ya? Oh, iya. Oke, oke. Oke. Sekarang, udah? Ini ada trapezium. trapezium, siku-siku. Ini adalah P, T, R. Ini adalah S. Nanti? Ya. Oke, sudah. Ya, sudah ini. Ini adalah 6. Ya. Berapa? Baru. Maru itu. Ya. Oke. Ini adalah 10. Ini adalah Lima Berapa Panjang PQ Empat Enam Ini harus pakai garis bantuan Tidak 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 Dari mana Pakai garis bantu Pak Dari R ke bawah Ya benar Aku yang sama kayak gitu Sabar Mana aku belum selesai ngitung Nih Terus Garis itu sama dengan Garis panjangnya S P P P P P Ini enam Bisa anggel T ya P 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 Panjangnya S dan P SP R sama T RT sama SP Sama RT SP Gak usah Done ya Oke Terus Lalu garis SR Sama garis PT Itu sama juga Ya Terima Terus Karena disini Yang segitiga siku-sikunya 6 dan 10 Kalau 6 itu dapet 3 dikali 2 10 itu 5 dikali 2 Maka Yang T sama Q itu 4 dikali 2 8 Pintar Sekarang Yang ditambah 5 tambah 8 13 Pintar Aku belum selesai Udah dijawab aja Cepet-cepetan Nato Gak bisa ngitung Kalau aku cepet-cepetan Ngeeh Jangan gitu Belajar Cepet Ya Maksa Sekarang Apa gak setengah Habib bilangnya Segitiga sembarang Segitiga sembarang Belum kamu Tiga sembarang Belum Sembarang belum Yang baru kita udah tuh Segitiga sama Sisi Segitiga siku-siku Segitiga sama kaki Udah Baru tiga itu doang Tidak sama sisi Udah ya Udah ya Udah hapus ya Itu tulis ya Soalnya sering Bu Giri itu kayak gitu Gak pernah membuat PR Langsung Soalnya susah Ah Tidak sama sisi Tidak sama sisi Wih bentar lagi tuh Selesai Mbak Batum Lampak Nisi Taln admin Aduh, buset dah. Makin ke sini, makin ke tanah soalnya. Ini ya, 20 berarti. Pakai luar. Ini apa, Pak? Masih pita goras, kan? Eh, ini pita goras. Kapungan. Dabungan. Dabungan kok, ya Pak? A-L-N-N-H. Ngawur banget, kata-kata. Alan Loker. Oh iya, Alan Loker. Pertama, ini 13 cm ya. Berapa? Berapa? Tinggi. Segitiga sama kaki. Tidak ada kaki. Dan, berapa sudut A-N-L. Sudut A-N-L. Oke. Berapa? Terima kasih. 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 Tidak harus kebawa. Kenapa harus selalu kebawa? Kerana M kebawa. Terima kasih. Ini juga tinggi, tapi sama kakinya enggak kan? Nah ini sebikian sama kaki. Oke, teori sebikian sama kaki adalah gimana? Ini adalah sama dengan ini adalah sama dengan ini. Jadi berapa? Misalnya ini saya beri nama B. Jadi NB-nya berapa? NB-nya berapa? NB-nya berapa? NB sama NBL. NB sama NBL. Betul, berapa? Nggak usah belakang dulu. Berapa? 12? 12. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 2? 12. Oke. Terus, AB-nya berapa? AB-nya berapa? Bagas? Ya, Pak. AP-nya berapa? Walen? HP atau AB? AB, B, B, beta. Mana? 13. Berapa? 13. Salah. Ini sama. Bisa-bisa. Ya, Pak. Lihat ini. Oh, iyalah. Kesitu lagi. Kalau ini 12. Ini 12. Ini 13. Ini 13. Maka ini berapa? 5. 5. 13. 5. Jadi, AB sama dengan 5 cm. Ya ampun. Ya ampun. Sekarang sudutnya. Sudut ANL. Sudah selesai. Ya, ini berapa dulu? Sudut ANL. Ini 3 sama kami. Sudutnya. Akan berhati-hati. Perhatikan ini. Perhatikan ini. 112 juga, Pak. Ini kan 112 itu sih. Sampai sini. Jadi ini berapa di sini? Sudut ALN sama dengan berapa? ALN berapa? Ini kan 112. Jadi ini berapa? Ingat ini apa, sayangku? Garis lo. Garis lurus. Berapa lurus? Iya. Garis lurus berarti ini adalah pelurusnya ini. Jadi berapa? Berapa? 68. 68. 180 dikurangi. 68. Iya. Yes. 68. Jadi sudut ANL-nya berapa? Pak, mana sih? ANL. A, sudut, 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 sudut. A, sudut, sudut, sudut. A, N, L. Berapa? Kamu lihat ini. Katanya sudah diajarin sedikit. Sedikit banget ini. Ini, coba perhatikan ini, sama ini adalah artinya apa? Sama dengan. Sama kaki. Segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, sudut kakinya adalah sama besar. Besar. Jadi ini sudut ini, ini kan segitiga sama kaki gini. Nah, ya. Salam gambar ya. A, B, N, L. Kalau ini adalah 68, maka di sini berapa? 68 juga. Iya, 68 juga. Karena sama kaki. Kalau ini dijomplangkan. Ini adalah dimiringkan. Ngerti? Ya ampun. Kukira itu. Bentuknya nggak gitu. Oke. So, ditulis dulu. Setelah itu doa. Setelah itu. Kalau sudah selesai, ditulis. Ini adalah triple pitagoras. Ayo. Oke. Ayo. Kalau udah ditulis, kita tutup di dalam doang. Silahkan. Pak Gas, kemarin aku. Ayo. Pak Gas. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa, Pak. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Silahkan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkommun dari tadi pagi hingga hari ini. Semoga apa yang telah dihajarkan oleh Pak Kuku bisa berguna bagi masa depan dan untuk besok ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan menyukuk syukur. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih atas berkommun dari tadi pagi hingga hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas berkommun dari tadi pagi hingga hari ini.